Wala tajetami' bi'ahadin minal masyikhi dan janganlah engkau berkumpul bi'ahadin dengan seseorang minal masyikhi daripada para syekh al-mutazahirina yang menampakkan lita sliki dengan menonton ibadah ini apa guru mursyid udah punya guru mursyid punya guru lagi kecuali dengan izin gurunya pengen punya guru mursyid dua yang sama-sama maka jika dia mengizinkan bagi engkau maka jaga olehmu akan hati engkau biasanya kita kalau punya guru dua itu main-main unggul-unggulan biasanya dijaga jangan sampai kita unggulkan yang satu daripada yang dibanding-banding yang jangan wajitami' dan berkumpul engkau biman dengan orang yang arata yang kau ingin wajitami' berkumpul engkau dengan orang yang kau kehendaki wainlam ya'zan laka dan jika iya guru sheikh tidak mengizinkan bagi engkau kata guru jangan paklam maka ketahui olehmu annahu bahwasannya beliau sungguh mengutamakan kemaslahatan engkau wala tatahimuhu maka janganlah engkau ceriga kepada beliau kita mau ngaji lagi yang masih pulang kemudian kata guru jangan 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 kita bersangka-sangka buruk kepada beliau wata zunna bihil hasada dan kau tuduh dengan guru itu akan hasad jangan wal khairata' cemburu jangan ma'azallah berlindung kepada Allah ayasdura'an ahlillahi wa khasatihimismazalika bahwa timbul daripada ahli Allah dan ahli kekhususan Allah seperti demikian kita kan kadang begitu punya hati jelek aja kamu guru masih jelek jangan guru nggak kasih ini ada kemaslahatan buat kita karena itu tadi kadang kalau kita punya dua guru kayak begitu tiga guru suka membanding-bandingkan jadi jangan kayak begitu jangan suka banding-bandingin jangan wah zar hati-hati oleh mu'min muto labati syekhi daripada menuntut syekh bil karomati dengan karomah kita punya guru mursid kita minta sama beliau supaya dikasih karomah minta dikasih muka syafah jangan dikhawatirika di hati-hati engkau kenapa? fa innal gaiba karena sesungguhnya yang gaib la ya'lamu illallah nggak ada yang tahu kecuali Allah jadi yang begitu nggak usah diminta minta bimbingannya aja kalau ibadah yang baik bagaimana minta dituntun Allah memperlihatkan kepadanya atas sebagian yang gaib gaib pada sebagian waktu terkadang murid masuk ala syekhi kepada gurunya dia menuntut kepada gurunya agar gurunya memukashafahkan dia di hatinya lalu gurunya tidak membuat muridnya menjadi mukashafah kenapa? wa huwa mutaliun aleh gurunya tahu atasnya wa mukashafun bihi gurunya mukashafah kepadanya siya natan jadi sama gurunya ga dikasih muridnya minta dikasih supaya bisa mukashafah ga dikasih sama gurunya kenapa? siya natan lisiri karena untuk menjaga bagi rahasia wa satran nil hali untuk menutup bagi keadaannya fa inna'um karena sesungguhnya mereka para wali-wali Allah radiyaullah anhum semoga Allah meriduhi mereka adalah ah rasul nasi ala qidman nil asrari manusia yang paling sangat menyembunyikan rahasia jadi kalau wali-wali Allah itu paling kagak mau menampakkan rahasia wa abaduhum anit tazauri bil karamati dan orang mereka orang yang paling jauh daripada menampak nampakkan karamah wal khawariki dan khawarikul adat wa aqsarul karamati al-wakiati kebanyakan karamah yang terjadi minal awliyai daripada wali-wali waqa'at itu terjadi bidu nikhtiarin dengan tanpa kemauan mereka jadi karamah itu bisa terjadi kepada seorang wali tanpa kemauan seorang wali kemauan seorang wali tapi sekaya begitu ya jadi tanpa sadar wali itu terjadi maka Allah guru kita kiai makbu waktu itu ini beliau enggak tahu ini Cang Haji Usin itu mau meninggal dunia Cang Haji Usin pencang saya itu beliau umumnya seratusan ya kerasi seratus itu seratus lebih ketika meninggal dunia saya dimintakan untuk sholat nyolatin saya dimintakan untuk sholatin sholatin jam 9 saya bilangin aduh saya mau ke rumah guru nih mohon maaf dah kalau mau sholatin ntar jam 11 saya bilang begitu ntar sholatin jam 11 oh iya dah kalau begitu pas begitu saya berangkat tuh ke rumah guru ya saya berangkat jam 8 lewat jam 8 lewat sampai di rumah guru jam 9 pas jam 9 lewat 10 menit kata guru pulang daman suruh pulang saya padahal tadi saya udah bilang saya ini disuruh sholatin cuma saya tunda guru ntar jam 11 jam 11 saya bilang begitu ntar jam 11 guru iya saya bilang saya mau kesiniin oh iya 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 itu lewat sekitar kurang lebih 10 menit jam 9 lewat 10 menit sama beliau sudah suruh pulang ntar ntar nyemain orang meninggal padahal tadi kan saya udah bilang ntar jam 11 pulang pulang dah ya pulang dah ntar menyemain orang meninggal pas saya pulang tuh keluar sampai istrinya nanya abis kok sebentar banget padahal udah saya bilang tadi jam 11 saya baru jam 9 itu pas saya keluar dari rumahnya itu pak belum naik mobil saya keluar dari rumahnya langsung telepon itu bang ajianap bayangin bayangin sekarang kiai ketinggalan masya Allah udah siap jenazuri di masjid Allah itu omongan guru berarti tepat itu masya Allah itu kayak begitu tuh itu beliau nggak tahu tuh kok terjadi begitu ada bilangin tadi tuh ntar jam 11 tapi beliau nggak pulang sekarang yang uniknya istrinya sampe bilang sebentar banget sih jadi kadang kita itu pak nggak sadar kalau ada orang mulia di dekat kita banyak lagi yang saya dapetin gitu-gitu yang sama dengan disini jadi kebanyakan karomah-karomah yang terjadi daripada wali-wali Allah itu tanpa kemauan wali-wali itu yu-suna yu-suna mereka berwasiat menzohro kepada orang yang tampak lahu baginya yang dilihat disitu yang bisa ngeliat dia berpesan supaya dia jangan ceritakan tentang kejadian itu hatta yu-suna minat dunia sampai mereka meninggal dunia kalau saya udah meninggal dunia terserahin tidak ini sampai meninggal dunia warubbama dan terkadang azharu mereka karena wali-wali Allah menampakkan minat daripada karomah itu kadang ditampakkan saya antarkan sesuatu ikhtiaran karena ya dengan ikhtiar dengan kemauan sendiri sengaja jadi ada kadang meliau keluar karomahnya tanpa sengaja yang kedua kadang dikeluarin karomahnya dengan sengaja kenapa oleh masyarakat ini karena ada satu kemasyarakat tersebut ada masyarakat yang melebihi atas kemasyarakat itu jadi lebih baik dibuka daripada itu ini ikhtiar seorang jadi bisa beliau membuka sengaja keluar di karomah ada juga orang wali-wali Allah kasih orangnya mah di rumah tapi di sana ada orangnya di rumah tapi di sana ada orangnya di rumah orangnya di rumah tapi di sana ada ini banyak berjaya sih ini banyak berjaya sih ada orang ulama ada yang yang berjaya kalau semua yang di rumah disuruh melihat setiap yang di rumah disuruh yang mengetahui bukan itu yang mengetahui yang mengetahui yang mengetahui yang mengetahui jadi kalau semua yang di rumah setiap disuruh yang satu lagi bilang Jadi kalau jumpa jadi semua Jadi itu orang banyak melihat Beliau orang itu Di tempat Masjid berbeda-beda Itu ada orang itu Nah ini Tanpa istri yang mereka Tanpa Kemahuan Tampakan Allah